Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Beberapa waktu yang lalu, gue udah pernah bikin episode hormat 3 Youtuber yang mencoba masuk ke rumah angker. Dan ternyata disitu banyak diantara kalian yang minta gue buat bikin lanjutannya. So, gak usah intro panjang-panjang, sesuai judul di video ini. Hari ini, gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 Youtuber yang mencoba masuk ke rumah angker part 2. Ada seorang Youtuber bernama Adam dari channel Youtube The Abandoned Prepper. Dia pernah mencoba masuk dan membuat video di salah satu rumah angker bernama The Summer House. FYI, si Adam ini bukan Ghost Hunter. Dan dia mulai berputar-putar di dalam rumah itu. Tapi, sepertinya dia mulai merasakan bahwa dirinya tidak sendirian. Ya, that's all I wanted to do, just have a quick look around. Because, uh, I've not been here for a while. And it's nice to, uh, come back and have a look in it, you know what I mean? That's weird. Right. Here we go. Tanpa Adam sadari, kameranya menangkap sesosok bayangan hitam yang melintas di pintu di ujung kolam renang. Tapi, sepertinya di momen ini, Adam masih belum menyadari bahwa ada sesuatu yang sepertinya mengintai dirinya. Dia masih terus berjalan-jalan di rumah itu dan berkeliling dari sudut ke sudut. Nah, di momen yang kedua ini, barulah Adam sepertinya sadar kalau misalkan tidak sendirian. All right, so we've just got this out building now. Not really sure what that's for, so I want to do the pool probably. If you look through there, there's actually houses there, so I don't really want to look. And then the pool. What was that? What was that? Mungkin aja itu orang, bisa jadi itu homeless people yang cari tempat tinggal, biasanya orang-orang seperti itu tinggal di gedung-gedung atau tempat-tempat yang terpengkalai. Tapi, menurut gue, untuk tinggal di rumah yang super hancur seperti ini, itu aneh banget. Karena setahu gue, biasanya orang-orang seperti itu lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang gedungnya masih relatif bagus. Next. Exploration Unknown Seorang YouTuber bernama John dari channel Exploration Unknown mencoba masuk ke salah satu rumah kosong yang ada di Kanada. Selama dia berkeliling di dalam rumah itu, sepertinya di dalamnya terlihat jelas banget kalau di situ sering dilakukan ritual-ritual okultisme. John masuk ke sini sendirian, dan mulailah dia berkeliling di rumah itu. The keys are making noises. I'm freaking awake down there, dude. Come on, quit messing with me. I'm just trying to freaking, I'll leave. There's a mask in here. Guys, I've got myself in a bad situation. Oh, jeez. Oh, jeez. I won't forget it. Tapi selama dia di lantai atas, dia terus mendengar suara-suara aneh dari lantai satu, yang sepertinya benda-benda yang bergerak. Akhirnya John mengumpulkan keberaniannya, dan dia mencoba untuk turun ke lantai bawah. Dia berkeliling dan mencoba masuk ke semua ruangan yang ada di lantai satu, tapi nggak nemuin apapun. Ketika dia ada di lantai satu, dia justru kembali mendengar suara, tapi kali ini berasal dari lantai dua. Oh, hello? This floor don't feel very good. This floor don't feel... Oh, my God, Freeland. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a big... I was like you! Oh, my God. 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 Gue nggak tahu itu suara siapa. Apakah itu suara hantu? Atau itu suara orang? Karena gue nggak bisa mastiin, di kamera John itu sama sekali tidak tertangkap apapun. Tidak ada penampakan, tidak ada pergerakan, dan tidak ada manusia yang tertangkap di kamera John. Kali ini, kayaknya gue lebih ngerasa kalau itu suara manusia. Gue juga pengen tahu gimana pendapat kalian. Please kasih tahu gue di komen di bawah. Next. Mindset TV Cassie Millen dari channel YouTube Mindset TV pernah membuat video di salah satu rumah di Tennessee, Amerika Serikat. Dimana pemilik dari rumah itu sendiri mengklaim bahwa rumahnya seperti memiliki aura kegelapan. Pemiliknya berkata bahwa dia sering melihat dan mendengar suara-suara yang sering bikin dia merinding. Selama proses investigasi di rumah tersebut, Cassie dan timnya menangkap suara-suara aneh dari spirit box yang dibawanya. Dan tertangkap sesosok bayangan putih di jendela. Tapi gue mau lebih fokus ngebahas tentang satu kejadian yang menurut gue langka dan sangat aneh. Hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini semua berpusat dari sebuah piano tua yang ada di tengah ruangan di rumah ini. Piano itu seringkali mengeluarkan suara-suara sendiri seolah seperti ada seseorang yang memainkan piano tersebut. 1 2 3 What is your name? You can feel free to move this planchet If you would like to communicate with us Are you evil? Is this Grandpa Jack? It's moving. I got two fingers on it. I'm barely touching it. I think it's going to know. That's what it's looking like. Yeah, it looks like it's going to pass. Move later. I took my hand off it. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sumber suara dari piano tua tersebut. Dan ini yang mereka temukan. Is that you playing the piano? I don't see anymore if the keys pushed down. If that was you, can you do it again? Come on, we're here now. We've got the cameras on you. And, uh, go ahead, make the sound. I'll do it. Yeah. Can you give us a little sound? Gue beneran gak tahu dan gue bener-bener bingung ketika gue pertama kali nonton video ini. Semua jendela, pintu, dan lampu yang ada di atas ruangan itu bergoncang hebat seperti ada gempa yang menerpa rumah tersebut. Kalau dipikir secara logis, mungkin saja itu cuma kebetulan. Bisa jadi setelah tombol piano tua tersebut dipencet, terjadi gempa di Tennessee. Jadi, momen itu hanya suatu kebetulan saja. Atau ada teori lain yang mengatakan bahwa tombol itu merupakan tombol rahasia yang membuka sebuah pintu yang mungkin ukurannya besar. Sehingga pintu itu ketika dibuka menyebabkan gempa dari rumah tersebut. Atau mungkin sosok hantu penunggu rumah tersebut memiliki energi yang sangat besar yang bisa menggoncangkan seisi rumah. Please kasih tahu gue kalau misalkan kalian ada teori-teori lain yang bisa mendeskripsikan tentang video yang tadi. karena gue juga penasaran banget ini videonya sebenarnya apa yang terjadi di video ini. Kalau misalkan pun video ini rekayasa, menurut gue dia niat banget sih kalau sampai sewa bulldozer cuma buat goncangin rumah gitu kan. Tapi menurut gue itu nggak mungkin sih. Nggak mungkin lah ya. Oke guys, itu tadi 3 YouTuber yang mencoba masuk ke rumah angker part 2. Jangan lupa juga buat mampir ke channel-channel YouTube yang tadi aku mention. Semua linknya ada di description box di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video kebunuhnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di atopnomatravel untuk dapetin update-update seluruh lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax